Simak sebentar ke informasi politik ada Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang mengungkapkan soal peran besar Presiden Jokowi terkait kemenangannya dalam pilpres atau soal transisi kepemimpinan menuju Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara buka bersama Partai Amanat Nasional di kantor DPP PAN Jakarta Selatan Kamis Petang. Dalam kesempatan itu Prabowo berterima kasih kepada PAN yang setia mengusungnya dalam tiga pilpres terakhir. Menteri Pertahanan itu juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Penerusan ataupun pemberian tongkat estafet pada kita di mana Pak Jokowi sangat besar peranannya dalam membimbing saya dan tim untuk memahami perusahaan-perusahaan bangsa. Sejak dinyatakan unggul dalam pemilihan Presiden 2024, Prabowo mengakui banyak pihak yang datang kepadanya untuk lobi-lobi jabatan. Yang tidak pernah nongol sekian tahun nongol semua. Yang repot nongol bawa daftar titipan lagi. Ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan ya Mas Bowo ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Di Balai Kota Surakarta, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan alasannya absen mendampingi Prabowo saat penetapan hasil pemilu diumumkan KPU. Ucapan selamat kepada Prabowo Gibran diakui Presiden Jokowi sudah disampaikan lewat sambungan telepon. Lalu saat ditanya apa ada arahan khusus kepada Presiden terpilih, ini jawaban Presiden Jokowi. Nah, tidak perlulah Pak Prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini saya kira. Terima kasih Pak. Ya sudah tahu. Tim Lipudrami CTV melaporkan.